Intro Ya, shalom sahabat the warriors Senang sekali bisa menjumpai sahabat the warriors semuanya Di dalam program daily devotional Pada hari ini saya akan membawakan tema renungan Yaitu kita harus beribadah kepada Tuhan Alah kita yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus Saya ambil dari keluaran 23 Ayatnya yang ke-25 Jadi di keluaran 23 ini Diberitahu tentang janji dan teguran kepada Israel Tentunya janji Tuhan dan teguran Tuhan terhadap Israel Tapi tepatnya di ayat yang ke-25 Dikatakan seperti ini Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu Maka ia akan memberkati roti makananmu Dan air minumanmu Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu Nah kita tahu sekarang bahwa Tuhan menegur atau mengajar bahwa Bangsa Israel pada saat itu harus beribadah kepada Tuhan Allahnya Maka sakit penyakit akan dijauhkan dari tengah-tengahnya Dan kita tahu sekarang Bahwa kita harus menyembah Allah yang benar Yaitu pada saat ini Yaitu Yesus Kristus Karena kita tahu dia yang akan menuhi kebutuhan Makanan kita, minuman kita, kesehatan kita Dan kebutuhan apapun yang kita perlukan saat ini Dia akan cukupkan Asal satu Tuhan menegur bangsa Israel Yaitu harus beribadah kepada Tuhan Maka kita sekarang harus beribadah kepada Tuhan Yaitu Yesus Kristus Jangan seperti orang yang bingung Jangan seperti orang yang tidak mengerti harus menyembah siapa Tetapi kita tahu bahwa kita harus menyembah Allah yang hidup Yaitu Yesus Kristus Kita jangan berpindah Jangan berpaling kepada dewa-dewa Kita jangan berpaling kepada roh-roh lain Tapi kita harus berpaling kepada roh-roh kudus Yaitu roh Yesus Karena kita tahu Di sini dikatakan dengan jelas Siapa yang beribadah kepada Tuhan Allahnya Maka Tuhan Allah akan memberkati Makanan, minumannya Dan juga akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahnya Kita tahu bahwa sekarang penyakit COVID-19 ada di tengah-tengah kita Kita tahu ini adalah penyakit yang sedang mewabah Kita tahu ini pandemi Dan kita tahu sekarang bahwa ketika kita menyembah kepada Tuhan yang benar Maka penyakit ini akan dilalui daripada kehidupan kita Dilalui daripada kehidupan keluarga kita Oleh sebab itu Kita harus sejatinya Beribadah Yaitu apa? Mempersembahkan tubuh kita ini Hanya untuk Yesus Kristus Bukan untuk Allah lain Bukan untuk ilah lain Karena kita tahu tubuh ini adalah baik Allah Oleh sebab itu Yuk Sama-sama kita beribadah Bukan hanya hari minggu saja Tetapi dengan tingkah laku kita Dengan perkataan kita Dengan perbuatan kita Dengan apapun yang kita lakukan Biarlah semuanya jadi ibadah yang sejati Yang Tuhan akan dapatkan di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati Sahabat Warriors Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih